Parkiran Bang Ato ya ini ya? Iya itu parkiran saya Kalau orang-orang mau mobil saya mau kereta Saya parkirin disitu Halo guys Ketemu lagi sama gue youtuber cetekir Tampan satu-satunya di Muka Bumi Sekarang mau tau kan Gue pengusaha Pengusaha youtuber musisi Dan aktor tepan atas di Muka Bumi Sekarang gue punya Usaha baru guys Yaitu Mau tau kan kalian apa? Yaitu usaha gue Ini dia Capucino Cingcau Atta Gledek Gledek Capucino ASEAN Mau gak? Ini videoin Ayo ini Anjing kok jangan pake anjing atau sayang? Orang ini biasa Badung Badung Barat Tengok orang mana Oke kita bikin tiga dulu Bikin satu Bang Atta Bang Atta Bang Atta ya? Iya Bang Atta Ngantri ya Bang ya? Ngantri ya Bang ya? Ngantri ya Bang ya? Si bojongmu kita doang yang jualan begini Bentar ya Udah beres Kita bagi-bagi bareng-bareng ya Oke Siap Baru tiga dulu nih Taruh dulu sini Taruh dulu sini Oh ini belum nih Bang Gak dibantu sama Aurel Bang Aurel lagi sibuk Bang Sekarang Bang Sekarang kan punya anak gue ya Sekarang Ajura Kan Ajura masih bayi ya Jadi masih sibuk Jadi Bang Atta sendiri ya? Iya kita sendiri aja Gak apa-apa lah Berarti Bang Atta Hujan panas juga Alhamdulillah ya Bang ya? Kalau untuk pecinta Es garis keras Mau hujan mau panas Tetep aja Sikat Garis keras itu apa Bang? Garis keras itu Udah gimana? Terlanjur cinta Kali sama es gitu Bang Asyik Boleh Bang Ada apa aja disini nih Bang Nih Abang Jualannya nih Bang Ini disini Ada este manis Cappuccino Nanti kita udah di packing begini Biar gak ini Cuman saya campurin aja Biar gak banyak kotak-kotak begini ya Oh ini satu Ada itu campur-campur? Ada yang satu Satu rasa ada yang campur Karena terlalu banyak juga ribet ya Soalnya kecil nih tempatnya Kalau ini rasanya Maca ya Green tea Maca Ini strawberry 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 Ini mangga Mangga? Iya Jadi semua ada berapa rasanya Bang? Kalau untuk ini Rasanya banyak banget Cuman saya ya Milih untuk favorit aja Untuk favorit-favorit itu Kayak coklat Taro Maca Terus Cappuccino Vanila latte Itu paling saya Selalu nyetok ya Nah ini apa nih Bang? Kalau ini boba nih Boba? Bikin sendiri? Kalau boba Beli yang belum jadi Saya rebus sendiri Oke boleh liat Bang Berarti yang ini Simple ya Beli di pasaran aja Bang Pasaran banyak Iya Berarti gak ada yang abang olah ya? Iya ini paling dimasak sendiri aja Direbus Setengah jam lah Setengah jam? Derebusnya setengah jam Terus ini udah direbus Dicampurin apa? Blood sugar ya Gula merah kayak gitu ya Biar ada Kuatnya berapa lama? Hmm? Kuatnya berapa lama? Ini Ini sehari Kalau dimasukin ke kulkas lagi Bisa dua hari lah Dua harian ya? Kalau masukin ke kulkas Kalau dingkan dimasukin sehari Kalau kayak gini Makanya saya gak Gak bikin banyak-banyak Gula nasinya udah kereta ya Bang Garasi alat Ata kledik Kereta ya? Kita mau garasinya Kereta Bukan mobil lagi Namanya Sultan nomor satu Di dunia ya Jadi gini Kembali lagi Sekarang saya Gulanya dipisah Bang Kalau dicampur Di besokin Ininya di Kalau ini Dicampur nih Kalau gak laku Dibuang Sayang Kalau gula itu awet Masukin kulkas Masukin kulkas Bisa awet seminggu Bang Masukin kulkas gula itu Pasal dimasaknya Sampai matang banget ya Mendidih gitu Oke guys Jadi sekarang kita bikin Es Cappuccino Sama coklat Yang poporit disini aja ya Rasanya Sebenernya banyak rasa Cuman yang poporit itu Es cappuccino Sama coklat Oke sekarang kita lanjut bikin guys Apa tuh Bang Ini esnya nih Yang bikin segernya ini kan Es Bingin-bingin Ini kan lagi panas-panas begini Ini yang dingin Bikin sendiri Bang Bikin sendiri Enggak Kalau esnya beli aja Beli aja Oke Jadi sekarang kita tuangin air Karena satu-satuin airnya sini Kita bikin cappuccino dulu Kita bikin yang cappuccino Ini bubuk-bubuk Kesehatan Kesehatan Bukan bubuk kematian Bukuk kesehatan Oke itu rasanya Ini pakai susu Oke Gula sedikit Gula apa tuh Bang Ini gula pasir Banyak-banyak tuh gini aja Ini Sekarang satu sendok Oke Kita blender Ini dia boba nya nih Ini enak boba Ini enak boba Boba itu kayaknya dari Dari cago apa dari apa ya Cago Ini sih buat ini aja Cumanis aja Ini biar ada variasi Nah tuh variasi Jadi Bang Jadi bentar aja Jangan lama-lama Simple Simple Kita hidup Biar bikin simple aja Jangan dibikin repot ya Tuh Cappuccino Ata gelerek Oh siu Milih usaha ini Emang dulu itu Saya itu emang Pencipta kuliner juga ya Kayak mie ayam Soma Cilok Kayak este Kayak cappuccino Begini jadi ada pikiran gitu Waduh Usaha lagi begini nih Saya harus nyari Penghasilan tambahan gitu kan Gak tercipta lah ini Gitu Saya liat-liat di Youtube Cara-caranya Kayak gimana gitu Lagian ini modalnya Gak terlalu gede Bang Kalau ini Mungkin modal awal aja Sekitar 2 juta 3 juta lah modal awal ya Tapi kalau untuk ke depannya kan Bahan bakunya banyak Di pasar-pasar terdekat Di toko online juga banyak Bang Kalau untuk depannya paling 200-300 Diputerin aja Kalau untuk kalian nih pemula Mau buka usaha ya Paling gedenya Modal awal doang Bang Sekitar 2 juta ke atas Apa Ya 2 juta lah ininya ya Karena beli ini-ini nih 2 juta Tapi kesananya Kecil Bang Paling 200-300 Diputerin aja itu Ya buat yang pencipta kuliner ya Pengen usaha juga Kayak gini Cilok juga sebenarnya Gak terlalu gede modalnya Ya iya Kata saya kembali lagi Diputerin aja Mungkin Dari diputerin itu Bang kata Kan 200 Sebenarnya modal harian itu Nggak sampai 200 tuh Enggak Ada-ada nyisa Cuman ya gitu Kalau kita Dapat duit Puterin aja Puterin Terus digolamin Jangan-jangan Nyetok Sebenarnya Maksudnya jangan Nyetok buat Untuk terlalu lama Kalau ini makanan begini Kalau dari Modal 200 Bisa jadi berapa Bang Ya kalau kayak gini Keuntungannya ya Bisa Dua kali lipat sih Kalau 200 bisa jadi 400 lah Lumayan ya Bang ya Ini tuntutan Ini Bang Tuntutan hidup Sekarang kan Sekarang aku tuh Punya anak Udah dua Bang ya Jadi harus Harus kerja keras Bang Tapi ini disupport juga Aurea Cuman bukan Aurea Yang manca ya Bang ya Aurea Komar ya Ya ini disupport juga ya Bang ya Jadi saya tambah semangat Emang di pendapatan dari YouTube Kurang Kurang Bang Saya mau beli jet pribadi Bang Iya kalau YouTuber Buat beli Lamborghini aja Bang Kalau beli apa Kapal jet Belum nyampe Makanya saya ini Ada usaha Iya ada usaha Baru lah Sebelumnya apa Sebelum ini apa Sebelum ini Aksesori sape Dulu jualan Aksesori sape Bang Tapi belum pernah Kerja di pabrik Saya kalau kerja di pabrik Belum pernah Bang Cuman Saya kerja di mana Dulu sekali-kalinya Kerja di Di kape Di bar gitu Bukan kape Lebih ke bar ya Karena ada Minuman kerasnya Bang Iya Di bar lah ya Kalau kape Kayaknya gak ada ya Minuman kerasnya ya Saya juga gak tau sih Dulu cuma udah lama Itu sekali-kalinya kerja Kesini-sininya Saya jualan terus Pernah ngamen Pernah jualan di kereta Juga ngasong Ya seperti itulah Kehidupan Ata ini nih Bukan ya Ata geledek Di kehidupan Ata geledek Ini emang Rada-rada Keras Bang Sampai Sampai sekarang ini Saya sukses Belum sukses ya Sampai saat ini Ya begitu Mengalir aja Ini Ata geledek Realnya ini udah nikah Apa jomblo Gimana nih Bang Saya lagi mencari Sebenernya realnya Kalau Ata geledek Ini belum punya Pasangan ya Lagi mencari Lagi mencari Bang Ya Mencari Ya Kekasihati Apa Istri lah Sekarang Gak mau pacaran Sebenernya Isri aja Kalau ada Boleh lah Di DM aja Langsung Tiktok ada Ken 0 Ken 08 07 Kalau IG Ajisa Dewa Usia berapa Bang Usia sekitar 30 30an ya Masih Ini Ngomong-ngomong Dinyatakan Mirip Mirip Ata ini Sejak kapan Bang Ata ini Kalau Dinyatakan Mirip Bang Ata itu Udah lama Bang Udah Ada 3 Tahunan Yang Lalu Waktu Itu Waktu Pas Buming Buming Aurel Nikama Atta Halilintar Sebenernya Itu Yang Lebih Banyak Yang Ngomongin Anak Anak Kecil Malah Malah Itu Pernah Dibawain Kacamata Saya Karena Kan Dulu Saya Jujur Aja Enggak Begitu Mengenal Sosok Atta Halilintar Kata Anak Kecil Bang Lu Mirip Atta Halilintar Siapa Lu Banyak Banget Yang Dateng Atta Halilintar Sampai Ini Gue Bawa Ini Katanya Kacamata Pakai Segini Anak SD Malah Anak SD Lebih Tau Saya Lihat Pas Waktu Itu Biasa Aja Gitu Pas Waktu Atta Halilintar Nikama Aura Baru Booming Lihat Di TV Oh Iya Mirip Gua Lihat Di TV Oh Iya Mirip Kumis Karena Sebagai Pengusaha Harus Mengembangkan Terus Bang Harus Mengembangkan Terus Usaha Kita Dimana Disitu Ada Selah Selah Untuk Jadi Duit Manfaatkan Bang Sebagai Anak Buda Kita Harus Berpikiran Karena Apa Kata Kata Orang Juga Kili Realisasi Teknologi Itu Semakin Kenceng Jadi Harus Dimanfaatkan Bang